Hina Kelana Bab 137. Binasanya gak putkun. Khawatir kalau Leng Pengci melakukan serangan kalap lagi, segera Leng Ho Utiong menendang sekali di pinggangnya dan menutup hiat cu bagian itu, kemudian barulah ia menggeledahi badan orang mati untuk mencari batu api. Berturut-turut tiga orang telah digerayanginya, tapi semuanya bersaku kosong. Tiba-tiba teringat olehnya, kontan ia memaki, keparat, orang buta sudah tentu takkan membawa batu ketikan api segala, pada mayat berikutnya barulah, ia menemukan batu api dan akhirnya dapat membuat api. Tapi sesudah terang, kedua orang lantas menjerit berbareng. Ternyata benda yang dipegang oleh ing-ing itu adalah sekerat tulang yang sebagian sudah terlepas. Segera ing-ing melemparkan tulang itu. Maka pahamlah Leng Ho Utiong akan sedap musababnya, katanya, ing-ing jiwa kita telah diselamatkan oleh lociampu dari sin kau ini, lociampu dari sin kau apa maksudmu tanya ing-ing. Dahulu sepuluh orang tiang lo dari sin kau kalian pernah menyerbu kehoasan sini, tapi mereka terjebak dan terkurung di dalam gua ini untuk selamanya sehingga tertinggal ke sepuluh jerangkong di sini. Tulang yang kau pegang tadi adalah tulang paha, entah tulang tiang lo yang mana. Tanpa sengaja telah ku jemput tadi, untung juga, sebagian kena dipapas oleh pedang coleng tan, dari tulang orang mati itulah tepercik api fosfor yang biasanya dianggap sebagai api setan. Jadi api setan itulah yang telah menolong kita, ing-ing menghela nafas lega. Ia lantas memberi hormat ke arah tulang tadi dan berkata, kiranya lociampu dari agama sendiri, maaf lalu Leng Houtiong mencari dua obor dan disulut, kemudian ia mengajak ing-ing lekas keluar dari situ. Dengan menyeret Ling Pengci, segera ia mendahului berjalan melalui lorong gua itu. Ing-ing masih ingat Leng Houtiong pernah berjanji kepada Gak Leng Sian akan menjaga keselamatan Ling Pengci, seorang pendekar sejati harus bisa pegang janji, maka ia pun dapat mengerti bila mana Leng Houtiong harus memenuhi permintaan Gak Leng Sian pada waktu ajalnya tempoh hari. Begitulah ia pun tidak bicara apa-apa, sambil membawa kecapi yang sudah rusak ia pun ikut di belakang Leng Houtiong. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tertampak sesosok tubuh tak bernyawa menggeletak di situ, kiranya ialah Bok Tai Sian Sing dari Hang San Pei dengan sebelah tangan memegang rebab dan tangan lain memegang pedang pula. Pada kening, muka, dada, dan perut Bok Tai Sian Sing penuh dengan luka, mungkin di jalan lorong yang sempit itulah Bok Tai Sian Sing telah mati di kerubut oleh kawanan orang buta. Teringat akan budi kebaikan Bok Tai Sian Sing kepada dirinya, kini orang tua itu mati secara mengerikan di situ, hati Leng Houtiong menjadi pilu, segera ia menyisihkan mayat Bok Tai Sian Sing ke pinggir, Lalu memberi hormat dan berkata, Bok Supek, setelah Wampu keluar dari gua ini dengan selamat, kelak pasti akan kembali ke sini untuk menguburkan jenazah engkau. Mereka terus menyusuri lorong yang sempit itu, dengan penuh kewaspadaan Leng Houtiong siapkan pedang. Ia pikir Chow Leng Tan yang licin itu tentu menyuruh orang berjaga di jalanan itu. Di luar dugaan, sampai ujung lorong itu tetap tiada seorang yang terlihat. Lorong gua itu dahulu sering didatangi oleh Leng Houtiong, keadaan di situ sudah sangat hafal baginya. Perlahan-lahan ia mendorong balok batu yang menutup lubang keluar lorong gua itu. Seketika matanya menjadi silau oleh sinar matahari. Kiranya mereka bertempur sekian lamanya di dalam gua, tanpa terasa hari sudah terang sejak tadi. Ternyata di luar lorong itu tiada seorang pun, segera Leng Houtiong menarik pengci dan melompat keluar, segera disusul pula oleh ing-ing. Alangkah segar rasa mereka setelah menghirup udara segar, mereka merasa kini benar-benar sudah berada di tempat yang aman. Dahulu kau dihukum kurung oleh burumu, apakah di gua inilah kau tinggal tanya ing-ing. Benar, sahut Leng Houtiong. Di situ pula aku mendapatkan ajaran ilmu pedang dari Hang Taisus Yokchou. Entah beliau masih tinggal di sekitar sini atau tidak? Entah keadaan beliau juga sehat walafiat atau tidak? Marilah kita coba mencarinya, ada beberapa segi ilmu pedang yang kuingin minta petunjuk dari beliau. Menurut ayahku, katanya di dunia ini hanya ilmu pedang Hang Taisus Yokchou mu saja yang dapat lebih tinggi dari beliau. Maka terhadap moyang gurumu itu ayah menyatakan sangat kagum. Marilah kita lekas pergi mencarinya, sahut ing-ing. Segera Leng Houtiong simpan kembali pedangnya, ia lepaskan lim pengci, lalu bersama ing-ing mereka keluar dari gua itu. Akan tetapi baru saja melangkah keluar mulut gua, sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat di atas kepala mereka, rasanya seperti ada benda apa-apa yang menimpa turun. Cepat mereka melompat untuk menghindar. Namun sudah terlambat, ternyata sebuah jala ikan yang besar telah menelungkup rapat seluruh badan mereka. Keruan mereka terkejut, cepat mereka melolos pedang untuk memotong jala ikan itu, tapi aneh, jala itu entah terbuat dari apa, ternyata tidak mempandipotong oleh pedang. Pada saat lain kembali sebuah jala menyambar lagi dari atas sehingga tubuh mereka terbungkus lebih rapat. Menyusul dari atas gua melompat turun seorang sambil menarik sekuatnya tali jala ikan itu, maka dalam sekejap saja jala itu sudah mengecang. Hi, suhu seru Leng Houtiong kaget. Kiranya orang itu tak lain tak bukan adalah Gakputkun. Setelah Gakputkun menarik kencang tali jala, maka Leng Houtiong dan ing-ing menjadi mirip dua ekor ikan besar yang masuk jaring. Semula mereka masih meronta-ronta, tapi akhirnya menjadi tak bisa berkutik. Kaget dan bingung pula ing-ing sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Tiba-tiba dilihatnya wajah Leng Houtiong tersenyum simpul, sikapnya sangat senang. Diam-diam ing-ing heran. Jangan-jangan dia ada akal buat meloloskan diri pikirnya. Dalam pada itu terdengar Gakputkun berkata dengan menyeringai, Bangsa cilik, dengan riang gembira kau keluar dari gua situ, tentunya kau tidak mengira akan tertimpa bencana. Bukan itu pun bukan sesuatu bencana segala, sahut Leng Houtiong tak ajuh. Manusia akhirnya harus mati. Kini aku dapat mati bersama dengan istriku tercinta, maka hatiku merasa sangat senang, baru sekarang ingin tahu, kiranya tersenyum simpul di wajah Leng Houtiong adalah karena merasa bahagia dapat mati bersama dia. Bangsa cilik, Gakputkun memaki pula, kematianmu sudah di depan mata, mulutmu masih bisa saja mengoceh, habis berkata, dengan tali jala ia ikat tubuh kedua orang dengan lebih kencang. Kau benar-benar sangat baik hati padaku, kata Leng Houtiong dengan tertawa. Sudah tahu kami berdua takkan berpisah untuk selamanya, makakah sengaja mengikat kami suami istri sedemikian kencangnya. Memang orang yang paling tahu akan isi hatiku di dunia ini hanyalah Hengkau Gak Sian Sing seorang, makelumlah, memang engkau lah yang membesarkan aku sedari kecil, dia sengaja omong macam-macam dengan maksud mengulur waktu, siapa tahu akan mendapat akal untuk membebaskan diri. Selain itu ia pun berharap Heng Jing yang dapat muncul mendadak untuk menolongnya. Tentu saja Gakputkun sangat gemas, dan peratnya pula, bangsa cilik, sejak kecil kau memang suka membual tak keruan, watak maling ini ternyata tidak berubah hingga kini. Biarlah kupotong dulu lidahmu agar nanti kalau kau sudah mati tidak perlu masuk neraka, mendadak sebelah kakinya melayang ke pinggang Lengho Utiong, seketika hiatu bisu tertutup sehingga Lengho Utiong tak bisa bersuara pula. Lalu Gakputkun berkata kepada Ing-ing, Y.I.M. Toa Syochia, kau ingin aku membunuh dia lebih dulu atau bunuh kau lebih dulu, kau suka bunuh siapa lebih dulu boleh silakan, apa bedanya bagiku sahut Ing-ing. Yang pasti obat pembunah pil sakti yang pernah ku berikan padamu itu hanya ada tiga biji padaku, mendengar pil sakti itu, seketika air muka Gakputkun berubah pucat. Menurut rencananya mestinya ia hendak membunuh dulu Lengho Utiong dan Ing-ing, habis itu baru menggeledah tubuh Ing-ing untuk mencari obat penawar pil racun yang pernah ditelannya dahulu itu. Maklumlah Gakputkun sangat jeli terhadap kedua muda-mudi ini. Lengho Utiong mahir Gipsing Taihoat, hal ini lebih-lebih membuatnya ketakutan. Mesti dia telah menggunakan kesempatan bagus pada waktu kedua orang itu keluar gua dan mendadak menjebaknya dengan jala ikan yang terbuat dari benang emas, tapi selama kedua orang itu belum mati, setiap saat ada kemungkinan mereka akan terlepas dan melakukan serangan balasan padanya. Kini mendengar Ing-ing menyatakan padanya hanya terdapat tiga biji obat penawar, itu berarti kalau dia membunuh kedua muda-mudi itu, ia sendiri pun hanya dapat hidup lagi selama tiga tahun, sesudah tiga tahun, bila mana racun obat mulai bekerja, racun itu akan menyerang otak, dia akan menjadi gila, kematiannya akan tersiksa lebih dulu, hal inilah yang membuatnya kepala pusing memikirkannya selama ini. Begitulah, betapapun dia dapat menahan perasaannya, tidak urung tubuhnya rada gemetar juga oleh ucapan Ing-ing tadi, katanya kemudian, baiklah, marilah kita mengadakan suatu jual beli. Aku akan mengampuni kematian kalian asalkan kau mengatakan padaku caranya membuat obat penawar, haha, biarpun usiaku masih muda dan pengalamanku cetek, tapi aku cukup kenal pribadi Gak Sian Singh dari Hoa Sanpei yang termashur, jawab Ing-ing dengan tak acuh. Bila mana ucapanmu dapat dipercaya, tentunya kau takkan berjuluk sebagai kuncu kiam, hektometer, selama kau bergaul dengar lengho utiong, rupanya hasilnya adalah kera menirukan mengoceh takruan, jengek gak putkun. Jadi tegasnya kau tak mau mengatakan caranya meracik obat penawar itu sudah tentu takkan ku katakan, jawab ingin tegas. Biarlah tiga tahun lagi kami akan menyambut kedatanganmu di pintu gerbang akhirat sana. Cuma waktu itu ajahmu tentu sudah berlainan dengan sekarang, entah anggota badanmu akan tetap utuh seperti kini atau tidak, jangan-jangan aku akan pangling padamu. Merinding juga gak putkun oleh kata-kata itu, ia tahu apa yang dimaksudkan si nona adalah kelap. Bila mana racun di dalam tubuhnya mulai bekerja, maka sekujur badannya akan membusuk atau dalam keadaan gila ia akan merobek muka sendiri hingga hancur luluh. Dari ngeri dan takut ia menjadi kelap, serunya dengan gusar, saya umpama badanku kelak akan hancur, paling tidakkah sudah tiga tahun selaka lebih dulu daripadaku. Kini aku pun takkan membunuh kau, aku cuma potong saja kuping dan hidungmu, akanku sayat-sayat wajahmu yang cantik molek itu, akanku lihat apakah kekasihmu yang tercinta ini masih tetap menyukai siluman seperti kau atau tidak. Habis berkata, seret, ia terus melolos pedangnya. Ing-ing sampai menjerit kaget. Mati tidaklah menakutkan baginya, tapi kalau benar mukanya disayat-sayat sehingga rusak, lalu terlihat oleh Lengho Utyong, hal ini sungguh akan menjadi penyesalan bagi hidupnya. Walaupun hiatu bisu Lengho Utyong tertutup sehingga tak bisa berbicara, tapi tangan dan kakinya masih dapat bergerak. Ia pun paham isi hati ing-ing, dengan sikunya ia senggol si nona, lalu dua jarinya ia bergerak mencolok kedua mati sendiri. Kembali ing-ing menjerit, serunya khawatir, Jangan, Lengho Utyong sebenarnya gak keputkun tidak sungguh-sungguh hendak merusak wajah ing-ing yang cantik itu, hal ini cuma digunakan sebagai alat pemeras saja agar si nona mau mengaku resep pembuatan obat penawar. Kalau Lengho Utyong sampai membutakan kedua mati sendiri, maka langkahnya yang jitu itu menjadi tak berguna lagi. Maka dengan cepat luar biasa sebelah tangannya lantas menjulur, dari luar jala ikan itu ia pegang pergelangan tangan Lengho Utyong sambil membentak. Berhenti begitu anggota badan kedua orang tersentuh segera Gak Putkun merasa tenaga dalam sendiri bocor keluar dari tubuhnya. Ia menjerit kaget dan cepat meronta dengan tujuan melepaskan tangannya. Akan tetapi sudah terlambat, tangan sendiri seperti melengket di pergelangan tangan Lengho Utyong. Tanpa ayah lagi Lengho Utyong lantas membalik tangannya, kini berbalik ia berhasil mencengkeram tangan Gak Putkun, menyusul ia lantas kerahkan gipsing Tai Hoat. Berangsur-angsur ia sedot tenaga dalam Gak Putkun ketubuhnya sendiri. Saking gugupnya Gak Putkun terus sayun pedang di tangan lain untuk menebas tubuh Lengho Utyong. Akan tetapi Lengho Utyong keburu membetut sehingga tubuh Gak Putkun terseret maju, tebasan pedangnya kena di atas tanah. Tenaga dalam Gak Putkun masih terus membanjir keluar, ketika ia bermaksud membacok lagi dengan pedangnya, namun rasanya sudah lemas lunglai, lengan saja hampir-hampir tak kuat diangkat. Sebisanya ia coba angkat pedangnya, dengan ujung pedang ia arahkan kening Lengho Utyong, lengan dan pedang gemetar hebat, perlahan-lahan ditusukan ke depan. Ingin menjadi khawatir, ia bermaksud menggunakan jari untuk menyelentik batang pedang Gak Putkun, namun kedua lengannya tertindih oleh badan Lengho Utyong, jala ikan itu terikat dengan kencang pula, meski dia sudah berusaha meronta sekuatnya tetap sukar menarik keluar tangannya yang tertindih itu. Tangan kiri Lengho Utyong sendiri juga terjepit oleh Ingin dan tak dapat bergeser. Dalam keadaan kepepet tiba-tiba ia mendapat akal, segera ia mengerahkan Gipsing Tai Hoat pada bagian kening, ia berharap bila mana ujung pedang lawan menyentuh kening sendiri, melalui pedang lawan itulah ia akan menyedot tenaga dalam Gak Putkun, dengan demikian tusukan pedang lawan akan gagal pula. Tapi tujuannya akan berhasil atau tidak sukar dipastikan, soalnya dalam keadaan terpaksa, berusaha sedapat mungkin daripada mati konyol tak berdaya. Tertampak ujung pedang lawan sudah makin mendekat keningnya, tiba-tiba teringat olehnya, aku telah membunuh Chow Lengtan dengan gerakan pedang yang lambat, begitu pula caraku melukai Lingpeng Chi, kini suhu juga membunuh aku dengan kera yang sama, sungguh cepat amat datangnya pembalasan, Gak Putkun sendiri merasakan tenaga dalamnya dengan cepat terkuras keluar, ujung pedangnya juga tinggal beberapa senti saja di muka kening Lengho Utiong, ia menjadi cemas dan bergirang pula. Ia berharap tusukan pedangnya dapat membinasakan Lengho Utiong, sekalipun tenaga dalamnya yang hilang sukar ditarik kembali lagi, sedikitnya ada sebagian yang masih rapat dipertahankan dan tentu masih dapat berlatih lagi dari awal. Pada saat genting itulah, sekonyong-konyong dari belakang seorang gadis menjerit dengan suara tajam, Hi, apa yang kau lakukan? Lekas lepaskan pedangmu berbareng itu terdengar suara orang berlari-lari datang. Melihat ujung pedangnya tinggal 2-3 senti saja sudah dapat membinasakan Lengho Utiong, mati hidup sendiri kini juga tergantung kepada hasil tusukannya itu, sudah tentu ia tidak mau mengurungkan serangannya. Sekuat sisa tenaga ia coba dorong pedangnya ke depan, rasanya ujung pedang sudah menyentuh kening sasarannya. Tapi pada saat itu juga punggungnya terasa dingin, sebilah pedang telah menusuk punggungnya hingga menembus ke dada. Lengho Utiong, engkau tak apa, bukan terdengar suara gadis itu berseru pula. Kiranya gilin adanya. Lengho Utiong tak dapat membuka suara, maka ing-ing yang menjawabnya, Siau Sumuai, Lengho Utiong tidak apa-apa, syukurlah kalau begitu, seru gilin bergirang. Tiba-tiba ia tercengang dan berkata pula dengan melongot, Hi, dia gak kesian sing. Aku, aku telah membunuh dia benar, kata ing-ing. Selamatlah, kau telah berhasil menuntut balas atas orang yang membunuh burumu. Harap kau melepaskan tali pengikat jala ini untuk membebaskan kami, Oh, ya, ya sahut gilin. Jadi aku, aku telah mem-membunuh dia biarpun orang persilatan, tapi dasar hatinya kecil, melihat gelaput kun menggeletak di sini dengan berlumuran darah, ia menjadi takut hingga lemas badannya, ia pegang tali jala dan bermaksud membukanya, namun kedua tangan terasa gemetar dan tak bertenaga, beberapa kali ia coba membuka ikatan tali jala, tapi sukar membukanya. Pada saat itulah dari sebelah sana tiba-tiba ada orang membentak, dikoh cilik, kau berani membunuh orang tua, kau harus terima hukuman yang setimpal berbareng seorang tua berbaju kuning lantas berlari tiba dengan pedang terhunus, kiranya adalah Loteknau. Celaka. Siaw Sumoai bukan tandingan jahanam ini keluh lengho utiong di dalam hati. Cepat inning berseru, Siaw Sumoai, lekas lolos pedang dan melawannya mula-mula gilin tertegun, tapi segera ia cabut pedang di tubuh gak keput kun, sementara itu Loteknau sudah lantas melancarkan serangan tiga kali berturut-turut. Gilin dapat menangkis serangan itu, tapi serangan ketiga telah menyerempet bahu kirinya sehingga terluka. Tertampak serangan-serangan Loteknau semakin cepat, beberapa jurus serangannya lapat-lapat mirip dengan Pisya Kiam Hoat. Hanya saja latihannya belum sempurna, cuma gayanya saja sama, tapi kecepatannya berbeda jauh sekali bila mana dibandingkan Lim Pengci. Namun kepandain Loteknau memang cukup tinggi, pengalaman banyak, ilmu pedangnya mencakup Kosan Kiam Hoat dan Hoasan Kiam Hoat, ditambah lagi akhir-akhir ini berhasil mempelajari sedikit Pisya Kiam Hoat, tentu saja gilin bukan tandingannya. Untunglah akhir-akhir ini gilin juga giat meyakinkan Hingsan Kiam Hoat, kemajuannya juga cukup pesat, maka untuk sementara dia masih dapat menandingi lawannya. Mula-mula ia rada gugup oleh serangan lawan yang cepat itu sehingga bahunya terluka, tapi demi teringat bila dirinya kalah, maka nasib Leng Hoa Utiong dan ingin tentu celaka. Ia pikir musuh hendak membunuh Leng Hoa Toaku, biarlah dia harus melangkai dulu mayatku. Dengan tekat akan membela Leng Hoa Utiong sekalipun dirinya harus mati, maka caranya bertempur menjadi nekat juga tanpa pikirkan risiko lagi. Menghadapi pertarungan sengit secara mati-matian ini, seketika Loteknau menjadi sukar mengalahkan gilin, terpaksa ia mencaci maki kalang kabut, nikoh cilik, keparat kekau. Maknya, berani mati ya kau melihat Kiaro bertempur gilin yang nekat itu, meski untuk sementara dapat bertahan, tapi sesudah lama tentu akan kalah juga. Segera ingin berusaha membebaskan diri, ia coba menggeser tubuhnya sehingga tangan kiri dapat digunakan membuka hiatku Leng Hoa Utiong yang tertutup itu, lalu ia merogoh pedang pendeknya yang terselit di pinggang. Hi, Loteknau, barang apakah di belakangmu itu seru Leng Hoa Utiong? Namun Loteknau cukup berpengalaman, dikala bertempur mati-matian begitu tentu saja dia tidak mau menoleh begitu saja oleh karena seruan Leng Hoa Utiong itu. Ia tidak ambil pusing terhadap kata-kata Leng Hoa Utiong, sebaliknya pergencar serangan-serangannya. Dengan memegang pedangnya ingin bermaksud menyambitkan senjata itu dari dalam jala, namun gilin berdiri membelakanginya dan menempur Loteknau dari jarak dekat, kalau sambitannya sedikit menceng tentu akan mengenai gilin malah. Tiba-tiba terdengar gilin menjerit lagi, rupanya bahawanya terkena pula senjata musuh. Kalau luka pertama tadi hanya ringan saja, maka luka kedua ini rada paras sehingga darah bercucuran. Eh, ada monyet Leng Hoa Utiong berseru pula. Ah, monyet itu ku kenal, itulah monyet piaraan laksute dahulu. Hi, monyet yang baik, lekas menubruk keparat itu, gigit mampus dia. Itulah bangsat pembunuh majikanmu seperti diketahui, demi untuk mencuri kitab pusaka Cihisien Kang milik Gaputkun, memang Loteknau telah membunuh Lioktayeu, murid ke-6 Hoa Sanpei. Lioktayeu itu biasanya memang suka piara kera, kemanapun pergi selalu membawa seekor kera kecil yang hinggap di atas pundaknya. Sesudah Lioktayeu mati, kera kecil itu pun entah menghilang kemana. Kini mendengar Leng Hoa Utiong berseru tentang monyet, seketika Loteknau mengirik bulu kuduknya. Pikirnya, bila binatang itu benar-benar menubruk ke tubuhku dan menggigit diriku, repot juga bagiku untuk mengusirnya, maka tanpa pikir lagi pedangnya terus membacok ke belakang. Tiba-tiba tertampak di samping tebing sana ada beberapa ekor kera sedang meloncat kian kemari, jaraknya cukup jauh dari tempatnya, entah di antara kera-kera itu apakah betul terdapat kera piaraan Lioktayeu dahulu itu. Pada saat itulah segera ingin menyambitkan pedang pandaknya, ser, pedang itu menyambar ke tengkuk Loteknau secepat kilat. Cepat juga Kera Loteknau mengelak, sedikit mendak ke bawah, pedang ingin menyambar lewat di atas kepalanya. Tapi mendadak pergelangan kaki kirinya terasa kencang terlibat oleh seutas tali, bahkan tali itu lantas terbetut sehingga tubuhnya sukar dikuasai, ia jatuh terjerembab. Kiranya dalam keadaan gawat itu, Lengho Utiong tidak sia-siakan waktu Loteknau mendekam ke bawah buat menghindarkan pedang tadi, ia tidak sempat membuka jala ikan lagi, tapi tali jala yang cukup panjang itu terus diayunkan untuk melibat kaki lawan dan menariknya hingga jatuh. Habis itu, berbareng Lengho Utiong dan ingin berseru, lekas bunuh dia, lekas gilim lantas angkat pedangnya hendak memunggal kepala Loteknau. Tapi dasar wataknya memang welas asih, hatinya kecil pula, waktu membunuh Gakputkun tadi hanya terdorong oleh hasratnya ingin menolong Lengho Utiong, tanpa pikir ia terus menusuk. Tapi sekarang ketika pedangnya hampir mengenai Loteknau, tiba-tiba perasaannya tak tega, bacokannya menjadi menceng, krat, pundak kanan Loteknau yang terbacok. Tulang pundak Loteknau seketika terbacok putus, pedang terlepas dari cekalan. Khawatir gilim menyerang lagi, dengan menahan sakit Loteknau lantas melompat bangun, setelah meronta dan terlepas dari libatan tali jala tadi, secepat terbang ia terus kabur ke bawah karang. Sekonyong-konyong dari sebelah karang sana muncul dua orang, seorang perempuan yang jalan di depan lantas membentak, Hi, kau yang memaki anak perempuanku tadi, ya ternyata perempuan itu adalah ibu gilin, si nenek yang berlagak disutuli di siang kongsi itu. Tanpa menjawab Loteknau lantas angkat kaki hendak menendang, namun gerak tubuh nenek itu sukar dilukiskan cepatnya, hanya sedikit berkelit, klok, tau-tau Loteknau malah kena ditempeleng satu kali. Kurang ajar damprat si nenek. Tadi kau memaki maknya padanya, aku inilah emaknya, jadi makianmu itu sama dengan memaki aku cegat dia, tahan dia. Jangan lepaskan dia seru lengho utiong. Sebenarnya si nenek sudah angkat tangannya hendak menabok kepala Loteknau, bila pukulannya dijatuhkan, pasti jiwa Loteknau akan melayang. Tapi demi mendengar seruan lengho utiong itu, si nenek berbalik naik pitang dan menjerit, setan alas kecil, aku justru sengaja lepaskan dia berbareng ia terus memberi jalan kepada Loteknau sambil mendepak pantatnya satu kali. Seperti lolos dari neraka saja, Loteknau terus lari sifat kupting turun dari puncak gunung itu. Orang yang ikut di belakang si nenek bukan lain daripada Potkei Hawesio, dengan tertawa ia mendekati lengho utiong, katanya, Hi, masih banyak tempat bermain yang baik, mengapa kalian suka main sembunyi-sembunyi di dalam jala lekas membuka jala ikan itu, ayah, lepaskan to aku dan cici, seru gilim. Tapi si nenek menyela dengan muka bersungut, aku masih harus bikin perhitungan dengan setan cilik itu, jangan lepaskan dia, ha 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 lengho utiong bergelap tertawa. Suami istri naik tempat tidur, seng comblang ikut syur. Kalian suami istri telah berkumpul kembali, mengapa tidak mengucapkan terima kasih kepadaku yang menjadi comblangnya ini, namun nenek itu malah menendang sekali di tubuh lengho utiong, rupanya ia merasa gemas karena telah dipermainkan oleh lengho utiong, ia memaki, aku berterima kasih dengan sekali tendangan pada muhai, tokok laksian, lekas kemari menolong aku tiba-tiba lengho utiong berteriak dengan tertawa. Nenek itu paling sirik terhadap tokok laksian, mendengar seruan lengho utiong itu, ia terkejut dan menoleh. Sementara itu lengho utiong lantas mengeluarkan tangannya dari dalam jala untuk membuka tali pati yang mengikat jala dan membiarkan ing-ing merangkak keluar. Ketika ia sendiri juga mau keluar mendadak si nenek mementaknya, tidak boleh keluar.